Anak-anakku, sebelum kita meroja, ini saya nggak tahu di depan saya ada uang Rp5.500, sudah diambil aja, kalau memang ini milik kamu diambil, saya nggak tahu uangnya siapa, kalau nggak ada yang lalu, tak masukkan kota, ya, ini, entah itu uangnya siapa, saya nggak tahu, masukkan uang kasmu aja, ya, kalau nggak jelas-jelas ini masukkan kas. Oke, untuk meroja bagi hari ini, yuk kita niat sholat dulu, sebelum kita membahas nanti tentang sholat tarawih, oke, sholat tarawih, ya, ada yang tahu apa itu sholat tarawih? Karena kita itu sudah memasuki pertengahan bulan sakban, bulan sakban, tinggal dua minggu lagi, kita sudah puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan, biasanya kita itu malamnya melaksanakan sholat tarawih, sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, sunnah, sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tapi perlu dikarisbawahi bahwa amalan sunnah yang dikerjakan pada waktu bulan Ramadan, itu pahalanya mendekati pahala amalan wajib. Makanya Sayyidina Ali itu pernah mengatakan seperti ini, Man, siapa yang melakukan sholat tarawih pada malam pertama, malam pertama itu berarti ketika ini sudah kelihatan Ruhiyatul Hilal, besok paginya kita adalah melaksanakan sholat, besok paginya kita melakukan kuasa, Ya kan, itu kan malam pertama kan, maka kata Sayyidina Ali, Sama saja dia mendapatkan pahala, yaitu dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari yang kedua, pada hari yang kedua, dia puasa malamnya juga sholat tarawih lagi, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahalanya apa? Bahwa Allah akan mengampuni dosa kedua orang tuanya, kalau kamu kuasa Ramadan itu gak tarawih di rumah terus ya rugi, makanya orang itu berbondong-bondong, Katang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih, malam ketiga ada pahalanya lagi gak Pak? Ada, itu sampai 30 hari itu ada pahalanya semuanya, malam yang ketiga, Berarti Allah akan menghabus dosanya selama satu tahun, Malam yang keempat, bagaimana kah? Para malaikat mendoakan, supaya apa? Malaikat itu mendoakan, ia diampuni oleh dosanya, dan kedua orang tuanya pun juga diampuni dosanya, wow! Malam yang kelima, Allah menghiasi syurga bagi orang yang melakukan sholat tarawih, itu ada, yaitu makolanya Sayyidina Ali, Jadi, ada keterangan dalam kitab Turah Al-Mawa'id, Turah Tunasehin, Wa'al-Mawa'id wal-Irshat fi Turah Tunasehin, jadi itu ada keterangannya itu, dalam apa itu, pembahasan, tapi di tengah-tengah, apa itu, baris tengah-tengah pembahasan, itu ada keterangannya, Makanya perlu kita itu, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan, dong? Sholat tarawih itu, dilakukan, kalau dalam sholat sunnah itu, dua rokaat salam, dua rokaat salam, Pak, sekarang yang terjadi, di kalangan masyarakat kita kan, ada sholat tarawih itu empat rokaat salam, bener gak? Bahkan, dulu ketika saya di Semarang Bawah, dalam pendurungan di perumahan perpacangan sana, Itu kalau sholat tarawih, empat rokaat baru salam, berarti sholatnya mau ceklah, 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 ceklah Saya bingung akhirnya, itu makhluk pendapatnya soboi ini Saya berusaha mencoba membuka literasi dari Imam Ghazali, yang kitab Ikhya itu saya buka, Ternyata dalam berikasan kitab Ikhya, karangannya Abul Qasim, itu saya buka, ternyata disitu ulama dua semuanya Kok dua ya? Tapi yang dilakukan kok ini empat? Saya akhirnya beralih, buka, saya masih punya kitab Madaibul Ahba'ah, tak buka ini Ternyata dalam kitab Madaibul Ahba'ah, itu ada keterangan Orang yang melakukan hakikatnya sholat sunnah, itu dilakukan dalam jumhur kalangan ulama, itu dua rokaat salam, dua rokaat Seandainya ada yang melakukan empat rokaat salam, itu berarti menggunakan kaul yang syah Kaul yang syah itu kaul yang langka, dan itu ulama tidak sepakat Makanya Imam Nawawi, bahkan Imam Raufi'i, itu beristihat, sungguhnya sholat tarawai itu dilakukan adalah dua rokaat Kalau dalam pandangan Imam Malik, mungkin kil ada satu pendapat mengatakan bulit Tapi ulama lebih sepakat bahwa sholat sunnah itu dilakukan dua rokaat salam Itu kalau kita tidak membaca versi banyak, tidak ketemu Padahal, kalau sholat empat rokaat salam itu tidak ada tasyauhnya loh Allahu Akbar Baca sampai selesai, bangun lagi Allahu Akbar, terus rokaat yang ketiga Allahu Akbar, baru rokaat yang keempat akhirnya salam Sholatnya hanya tiga kali toh, empat, empat, tiga Karena dia berpendapat bahwa sholat yang dikerjakan adalah masa Apa itu mengikuti Rasulullah Memang dalam risalah al-sunnah wal-jamaah Saya mendapatkan satu makolah kitab karyanya saya, Al-Maksum Al-Jugjawi Ketika beliau masih memegang hamba itu menjadi PBNU pusat itu Dalam literasi kitabnya beliau mengatakan Memang Rasulullah itu melakukan sholat itu delapan rokaat dan tiga rokaat Akan tetapi makolah itu akhirnya disempurnakan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattu Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah bingung Oh ternyata ada toh Dasarnya melakukan sholat 11 rokaat Ada Ada toh melakukan dasarnya 20 rokaat Ada Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Justru sholat rokaat itu menjadi 36 rokaat Mengerin nih orang Ini boleh-boleh karena pada masa itu Dia memimpin ada di Baghdad Memimpin di Arab Nah orang yang melakukan sholat di Arab itu Kalau di Masinabawi Satu sholatan itu pahalanya Seperti melakukan 500 kali sholat Maka dari itu kita harus paham Ya paham ilmunya Kalau kita paham ilmunya Saya yakin kalau kita mau melaksanakan sholat Pasti orang yang paham melakukan suatu amalan Itu pahalanya lebih banyak Dibandingkan orang yang tidak paham Coba yuk Sekarang niat sholat tarawih Nah dia akan saya jelaskan Sholat tarawih Ternyata Itzma ulama Dua rokaat salam Dua rokaat salam Justru ketika witirnya Itu kan boleh tiga Boleh lima Boleh tujuh Boleh sembilan Sakarmu Boleh satu rokaat juga Boleh Nah kebanyakan orang itu melakukannya kebalik Audiru lailakum bilwitri itu Melakukan sholat witir Kok satu rokaat Ganjil Allah itu sekaya ganjil Tapi melakukannya jangan satu rokaat Paling tiga itu tiga rokaat Sekarang salam Kalau satu dua rokaat salam Terus satu salam Boleh pak Boleh Tapi yang paling baik Itu adalah tiga rokaat Langsung salam Ada pak Berdasarnya banyak Kalau kamu mau baca dalam Apa itu Referensi Kitab-kitab turos Seperti dalam Apa itu Sahih Bukhari Banyak sekali Kita tahu seperti itu ya Kak membaca Kalau gak membaca Gak akan tahu Gak akan tahu Padahal dinamika Atau problematika Yang ada di Kalangan masyarakat kita Itu macam-macam Iya kan Sholat ini buatan-bateran Galaban Koyok Banyak kan seperti itu Mengawali Sulat yang pertama Cukup 15 menit Selesai Sampai 20 menit Malat Galin Amin Yasin Allah Al-Quran Sing tua Sing sambat Goyok Sing tua Tua Sing sambat Sing no Beres Yes Sholatnya Lalu cepat Nah mono Nah sing tua Tua Umur sekit Munggah 50 ke atas Apalagi 60 Mak Kerkel Goyoknya Mone Tangi Kerkel Langsung berit Tangi Ya kan Karena Sholatnya Balah Balah Badal itu Yang ketika Imam itu kan Yang melakukan Jadi imam Ngimami Sholat Kemudian di belakangnya Kan ada pengantinya Kalau enggak Ya badal Untuk Ngabeli Sholat Sunnat Tarawih Ramadayli Jami'at Rahimah Rumah Ada yang Bisa gak itu Kamu harus Bisa loh Kalau di rumah Coba Rumahnya yang dekat Dengan masjid Siapa Ada berapa Sini Kalau di rumah Mau gak Jadi itu Biasanya Ada kan Makmumnya Imamnya itu Bingung Kalau gak Di abadi Itu gak Isor Makanya Imamnya itu Ngitung Kalau saya Ngitung Dan Pak toanya itu Surah Ada dua versi Yang pertama Jema'at Jama'atan Ashabagumullah Yang kedua Jama'atan Rahimahkumullah Setelah itu Baru Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Nanti Setelah Salam Kemudian Apa itu Salam Yang selanjutnya Allahumma Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Kemudian Nanti Rekat selanjutnya Berjambat Ya Tadi Al-Khalifat Al-Khalifat Laminallah Warahmat Wa Nihmah Kemudian Dilanjutkan Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siti Radiyallahu An Pertama Ya Abu Bakar Toko Yang kedua Nanti Lanjut Lagi Al-Khalifatul Sani Sayyidina Ummad Abdul Khattab Radiyallahu An Baru Nanti Itu Sudah Berapa Rekat itu Terus Terus Lanjutnya Al-Khalifatul Sani Sayyidina Usman Ibn Affan Radiyallahu An Terus Lanjutnya Yang keempat Al-Khalifatul Rabi'atu Sayyidina Ali bin Abi Talib Karam Allahu Wajah Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Terus Habis itu Nanti Kan Pindah Al-Ibdi Qalu Niat Perpindahan Niat Karena Salat Rawanya Sudah Selesai Baru Kita Masuk Ke Sholat Wi Selesai Selesai Al-Ibdi 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 Seharusnya Seharusnya Anak-anak Senama Itu Ibat Ibat Karena Gurunya Kalau Di rumah Berperan Semuanya Rata-rata Di rumah Gurunya Berperan Semuanya Jadi Imam Jadi Jadi Khatib Ngisi Ngaji Semuanya Berperan Makanya Kalau Kamu Bingung Tanyakan Ojo Bingung Malah Orang Belentang Coba Sekarang Niat Sholat Wikir Dua Rokat Jok Satu Dua Tiga Ah Rokat Satu Dua Tiga Satu Rokat Usalli Sunnatan Rokat Al-Witri Ya kan Satu Rokat Usalli Sunnatan Rokat Al-Witri Makmumal Lillahi Ta'ala Coba Wahid Isnan Selasa Setelah itu Baca Sumbuhum Kudus Rabbuna Warabbul Mala'ika Tiwarlu Hafal itu Amal Selesai Baca Sumbuhum Kudus Rabbuna Warabbul Mala'ika Tiwarlu Sumbuhum Kudus Rabbuna Warabbul Mala'ika Diwarlu Asyadu 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 Anla' Ilaha Ilallah Wa'ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Inna'ika Inna'ika Afu'um Karim Tuhibbul Afa Fa'fu Anna Ya Karim Doa' 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 Asyadu 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 Nabi yang doa yang dibaca oleh Sayyidina Aisyah doa yang sering dibaca oleh Sayyidina Fatimah berapa? Allahumma inna ka'afum karim tuhibbul arva fafu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'utubika min suhtika wal nar Yurafal Waalaikum PRMU ya PRMU harus dihafalkan karena itu rangkaian daripada kita melakukan yang namanya sholat sholat tarawwe dan juga sholat wida coba nanti kamu di alaman itu terus doa nih doa sholat tarawwe berapa nih Allahumma ja'alna bil imani kamilin walifaraidika mu'addin wa ala sholati muhafiddin walizakati faailin walafi karajin walafi karajin wabil hudamu tamasikin wabil hudamu tamasikin wabil loom mu'aridin wabil dunia zahidin wabil akhira raghibin wabil nangmai shab wabil nangmai shakirin wa alal balai shabirin wa tahta liwai sayyidina wa maulana muhammadin shalallahu alaihi wa sallam ajma'in yuransi ngapa li iya terus yang menunggu ini doa terawwe eh aduh coba buka alamanya doa sholat tarawwe tak praktek nonggu dunia minggu depan praktek biya sholat tarawwe nanti supaya kalian itu kalau ada kegeliruan baru kita nanti bisa berbenah ya praktek ya minggu depan praktek nanti yang jadi imam siapa yang jadi badannya siapa itu harus harus apa itu harus ada supaya kalian ketika gak ada yang jadi imam siap jadi imam nanti badannya yang menghitung ya itu saya ajarin kalian itu jadi topah di masyarakat karena itu ilmu yang sangat penting seandainya gak ada yang mengerjakan hati dosa ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh